Sipi-sipi, capa-capa, lumi-lumi, lava-lava, mahi-kovi, lumi-lumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 7A Saya Keila Omrora, absen 20 Saya Risa Ponyar Ramadhani, absen 7 Saya Risa Ponyar Ramadhani, absen 7 Saya Risa Ponyar Ramadhani, absen 1 Saya Cumbanir Sigara Eja, absen 18 Alat dan bahannya ada air sawah, mikroskop, jerami, tisu, gunting, pipet tetes objek glass. Langkah pertama, gunting jerami pendek-pendek supaya bisa dimasukkan ke botol. Langkah kedua, masukkan jerami secukupnya ke air sawah yang ada di botol. Langkah ketiga, biarkan rendaman jerami itu selama 5 hari. Langkah keempat, ambillah air rendaman jerami dengan pipet tetes. Langkah kelima, teteskan pada objek glass yang bersih kemudian tutup dengan cover glass. Langkah keenam, amatilah di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan temukan protozoa apa saja yang ada. Hasil analisa, ditemukan protozoa berupa amubat dan paramisium. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa protozoa adalah suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukaryotik dan heterotroph, dan juga protozoa tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Melainkan hanya bisa dilihat melalui bantuan alat berupa mikroskop. Protozoa mudah ditemukan di perairan kolam atau sawah.